Siapa dari kalian yang parfumnya sering banget tinggal noda kuning di baju? Apalagi nih, bajunya warna putih. Banyak juga nih dari kalian yang bilang, Kak, kok parfumnya ngebekas ya? Kak, kok jadi kuning ya? Oke deh, sini-sini gue bakal bantu jelasin dan lo harus tonton sampai habis. Pantes aja baju lo kuning karena lo tuh terlalu deket nih untuk spray parfumnya, kayak gini. Apalagi ya yang lo spray tuh di baju warna putih. Jadi stop buat lakuin hal ini, biar udah kuning lo gak bikin malu. Kenapa sih bisa jadi kuning? Oke, karena emang ada beberapa bahan perfume yang bisa ngebuat baju kalian tuh jadi kuning. Kayak vanilla, honey, caramel, oat, dan itu yang bisa ngebuat baju kalian tuh jadi kuning dan ninggalin bekas. Jadi bagusnya kalau pake kayak gimana dong? Jangan amatir, gue bakal kasih tipsnya biar parfum lo gak ninggalin bekas kuning. Jadi ketika lo spray perfume itu harus ada jarak guys. Jadi kurang lebih 15 cm atau kalian bisa jengkal nih, kira-kira satu jengkal tangan kalian kali ya, kayak gini. Ini tuh biar parfum yang kalian spray itu ngebar jadi gak di satu titik aja. Jadi bakalan aman, gak akan ninggalin bekas. Nah, parfum samples juga banyak nih, hampir dari beberapanya tuh pake notch yang tadi gue sembutin. Kayak sign effect, dia tuh dari honey dan juga caramel. Domina yang propior him juga dari oat. Terus cuddling juga ada wangi dari vanilla dan juga parna yang lainnya. So, itu dia tips pake perfume yang bener biar gak ninggalin reda kuning di baju kalian. Jadi, jangan salah lagi ya.